Namun tak butuh waktu lama jajaran kepolisian dari Pulau Resta Cambi berhasil mengamankan Cika. Pelaku penyiraman air keras hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Pelaku berhasil dibekuk pada selasa 7 September di tempat persembunyiannya di Provinsi Bengkulu. Tak butuh waktu lama Cika 48 tahun wago Cambi Timur berhasil dibekuk pihak kepolisian selang 2 hari kejadian. Dia dibekuk jajaran kepolisian dari Pulau Resta Cambi di tempat persembunyiannya di Kabupaten Nerejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada selasa 7 September 2021 pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditangkap pelaku mencoba melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Sehingga tim tekap orang kayu hitam Pulau Resta Cambi bertindak tegas dan terukur. Dari hasil keterangan sementara pelaku Cika diduguh balas dendam karena Cika sebelumnya pernah mendapat lukuh di bagian kepala. Akibat dibacok oleh korban B. Selama 2 hari setelah kejadian langsung melakukan pengejaran. Alhamdulillah dari malam sekitar pukul 3 hari. Sini hari kita berhasil mendapatkan pelaku di Provinsi Bengkulu tempatnya di Kabupaten Bajamudung. Setelah dilakukan perangkapan langsung dibawa kembali ke Provinsi Jambi untuk dilakukan proses penyidikan. Berdasarkan dari pemeriksaan awal pendidik, itu adalah dendam. Karena satu bulan sebelum kejadian pembunuhan berencana ini, si tersangka juga merupakan korban dari korban yang sudah meninggal dunia. Sementara pelaku yang dimintai keterangan atas perbuatannya mengaku menyesal dan tidak menyangka korban meninggal dunia. Ia sebelumnya hanya berencana untuk melumpuhkan korban. Untuk membalaskan dendamnya yang dulu pernah meninggalkan bekas lukobacok di kepalanya. Atas perbuatannya jika terancam pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP atau pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau 20 tahun. Iqbal, Cek TV, Ngabar.